Meldi, sedia kemunculannya di panggung dunia hiburan tanah air, keponakan dari Dewi Persik ini selalu berhasil menarik perhatian halayak, meski berakhir dengan cemohan. Seperti baru-baru ini, ketika goyangan seksinya kalah manggung di sebuah acara menjadi sorotan. Video yang diunggah oleh sebuah akun gosip itu, memperlihatkan wanita yang memiliki nama lengkap rosa Meldianti itu, tampak enerjik saat menghibur para penonton. Bahkan penonton pun terlihat antusias dan rius saat Meldi mulai menyanyikan lagu. Namun aksi panggungnya yang sudah begitu maksimal, justru mendapat respons kurang mengenakan dari dua pedang dut yang sama-sama menjadi pengisi acara tersebut. Video yang tersebar di jagat maya itu, memperlihatkan dua pedang dut yang diketahui bernama Tiara Marlin dan Abai Otok-Otok itu, mengomentari saat Meldi bernyanyi di atas panggung. Meskipun menyebutkan siapa pedang dut yang mereka tertawakan itu, warganet meyakini bahwa pedang dut itu adalah Meldi. Pasalnya, kostum pedang dut itu jelas sama dengan apa yang dikenakan Meldi. Ekspresi yang ditimbulkan pun menarik perhatian. Keduanya tanpa tertawa ketika mengetahui Meldi salah nada saat bernyanyi. Namun, aksi mentertawakan Meldi rupanya berbuntut panjang. Bagaimana tidak, usai manggung, Tiara dan Abai dilabrak oleh Meldi di bandara. Bahkan kedua ponsel mereka direnggut paksa dari tangannya oleh Meldi. Oh, kita kejadian itu di, kejadian itu di Lombok, di apa, di bandara, di Epo. Kita dilampas handphone kita berdua, gara-gara katanya mau videoin atau merekam. Ngapain ketawain saya, ketemu gitu, saya nyanyi jadi diketawain, ya, ngancam, kalau gini melakor, nampu, 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 nampu. Direbut paksa handphone saya pertama dulu, terus bulannya dia, disangkannya mau merekam. Sampai, berapa? Kamu dulu ada di banding, mau dibanding. Masih, lu akan dibanding aja. Kayaknya duduk aja sih, karena kita santai sih, karena kita gak merasa nyinyirin dia gitu, apa, udah gak merasa gitu. Cuman emang dia emang nyanyinya salah, oh, tapi sih kita ketawa dong gitu. Seolah tak mampu menahan emosi yang dirasakan, selain merampas kedua ponsel milik Tiara dan Abai, rupanya Meldi sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Lantas, kejadian tersebut sempat membuatnya malu. Terlebih banyak orang yang menyaksikan kejadian itu. Berdua sama kakaknya yang... Mereka ngelabraknya berdua sama. Itu kakaknya atau... Iya, kayaknya kakaknya mau wajib-wajib besar. Tidak ada yang melarai, semua yang di sekitar semua pada nonton. Banyak yang ngeliatin segini ini. Malu juga sih. Malu sih, kayaknya dipermalukan di situ. Apalagi ada beberapa kakak yang kasar. Sampai merah bukanya. Yang Edi itu, terus dia sambil berangkat, sambil matang-matangin gitu. Kakaknya ada jari, kakaknya yang gak patas. Keberanian Meldi memang tak bisa dipungkiri lagi. Dengan tantenya sendiri saja, dia berani melawan. Apalagi dengan orang asing, yang sudah mengusik pribadinya. Tandati demikian, baik Tiara dan Abai merasa takut, jika Meldi akan merespon tegas terkait video tersebut. Pasalnya, Tiara dan Abai tak merasa bahwa mereka menjelekan Meldi. Itu hak dia, karena kita sama sekali tidak ada unsur menyindir, maksudnya tidak unsur tertuju sama dia. Kalau emang ditanya tadi suaranya pina-pina seperti apa, ya bisa kita jawab jujur. Kalau penampilannya, ya stylenya bagus, bodinya bagus, mungkin gue yangnya bagus. Kalau emang kalau di suara sih masih kurang, kalau saya pribadi, tapi ya gak tahu sih. Ya mungkin masyarakat juga bisa tahu. Bisa menilai. Jika gak ngata-ngatain kok, gak ngata-ngatain. Cuman kita kebetulan disitu kan lagi sobaran kan. Lagi sobaran, udah gitu. Ya mungkin dengan sekontanitasnya, lihat penonton juga pada ketawa, karena dia salah nyanyi, ya otomatis kita langsung ketawa juga. Langsung kebetulan kita lagi ngambil video juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.